Ya, pemirsa Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengharapkan proyek pembangunan jalan tol Bayung Lencer Tempino Seksi 3 yang saat ini masih on the track dapat realisasi sesuai target yang telah ditentukan. Pasalnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan meninjau langsung progres jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan Jambi Palembang tersebut sebelum nantinya diresmikan oleh Presiden RI. Pemerintah Provinsi Jambi siap menerima kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang dijadwalkan akan meninjau proyek pembangunan jalan tol Bayung Lencer Tempino Seksi 3 yang berada di Desa Muaro Supapo, Kejamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 18 April 2024. Informasi kunjungan kerja Menteri PUPR ini disampaikan oleh Sekretaris Tera Provinsi Jambi Sudirman sekaligus mengevaluasi jalan tol yang saat ini masih on the track dengan progres mencapai 72 persen. Sudirman berharap dengan dilakukannya peninjauan langsung oleh Menteri PUPR, pekerjaan jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan Jambi Palembang dapat rampung sesuai target yang telah ditentukan. Kita harapkan sih ya, karena nanti besok tuh Pak Menteri, insya Allah Pak Menteri PU, Pak Basuki, nanti hari Kamis pagi hadirnya dia ke Jambi ini setelah ninja tol, ya Kamis pagi. Jadi beliau dari Palembang, dari Sumatera Selatan langsung ke Jambi. Insya Allah kami akan menjemput mereka untuk menerima di pintu masuk, pintu masuk ya, pintu masuk di Jambi ya, sebetulnya setelah di Jambi, nah itu sekaligus nanya kan di Epa Luas, Selepa Menteri. Tapi harapannya kan sesuai dengan jadwal kan pada bulan Juli langsung diresmikan, insya Allah bisa. Kalau Jambi, kayaknya sih nggak terlalu berat kalau Jambi, karena 15, cuma 15 kilo lebih kan. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa.